Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manager Manchester United Eric Ten Hag dikabarkan telah mencolet Cristiano Ronaldo dari skuad Manchester United Hal tersebut buntut dari wawancara Ronaldo yang tidak respek dengannya Dilansir detik sport dari ESPN sumber terpercaya mengatakan Kalau manajer Eric Ten Hag sudah ambil tindakan atas curhatnya Ronaldo dalam mewawancara dengan Piers Morgan di Talk TV Disebutkan, Eric Ten Hag telah mencolet Ronaldo dari skuad Manchester United Pelatih asal Belanda itu pun dikabarkan sudah berbicara dengan para petinggi klub Eric Ten Hag disebutkan tidak akan memainkan lagi Ronaldo di dalam timnya Di sisi lain, Eric Ten Hag rupanya sudah punya aturan buat para pemain Manchester United Salah satunya dari 5 aturan utama adalah larangan mengumbar masalah internal ke luar ruang ganti Seluruh keluhan harus disampaikan langsung kepada Eric Ten Hag Aturan ini diberlakukan Eric Ten Hag demi menjaga keharmonisan dalam skuad setan merah Pihak Manchester United juga sudah angkat bicara atas curhatan Cristiano Ronaldo MU akan mengambil tindakan dengan sangat hati-hati Yang terpenting adalah tetap fokus untuk mengalungi musim kompetisi 2022-2023 Christian Eriksen dengan cepat menyetel dengan gaya main Manchester United arahan Eric Ten Hag Ketika ditanya alasannya, Eriksen menjawab karena anak baru diterima dengan baik Christian Eriksen hanya satu dari enam pemain baru MU Menurutnya seluruh pemain baru diterima dengan baik di dalam skuad Tidak hanya penerimaan dari para pemain yang sudah berada di dalam skuad Tetapi juga para staf pelatih dan elemen tim lainnya Selain Eriksen, Manchester United juga mendatangkan Lisandro Martinez, Anthony, Kasemiro, Martin Dubravka, dan Tyrell Malasia Semua pemain ini mulai akrab dengan seluruh skuad Eriksen sendiri secara pribadi merasa senang dengan keputusannya bergabung dengan MU Para penggemar juga senang dengan apa yang sudah diberikan Eriksen untuk klub Legenda Liverpool Jamie Carragher mengecam Cristiano Ronaldo yang mengaku tidak menghormati manajernya di Manchester United Eric Ten Hag Komentar Cristiano Ronaldo itu langsung mendapatkan kecaman dari legenda Liverpool Jamie Carragher Ia mengatakan, Ronaldo telah menangani situasinya di Manchester United dengan buruk Ia pun yakin dengan komentar tersebut akan banyak fans MU yang akhirnya tidak lagi mendukungnya Carragher yakin para fans itu justru akan bersimpati kepada Eric Ten Hag Jamie Carragher tidak berhenti begitu saja Ia kemudian menyentil tiga legenda MU Mereka adalah Rio Ferdinand, Roy Keane, dan Patrice Evra Ia menuding ketiganya pasti akan bersikap berbeda dibanding kebanyakan fans MU dengan mendukung Cristiano Ronaldo Dan bukannya Eric Ten Hag Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah siap untuk berpisah dengan Cristiano Ronaldo Setan Merah sudah menentukan Victor Ossiman bakal jadi penerus Ronaldo di lini serang mereka Menurut laporan The Mirror, Ossiman bukan target baru bagi MU Karena Setan Merah tertarik untuk mengamankan jasa Sunstriker sejak beberapa tahun yang lalu Setan Merah sudah mengikuti Ossiman semenjak ia membela Lille Mereka juga terus mengamati perkembangan Sunstriker saat ia pindah ke Napoli Manchester United digabarkan terkesan dengan performa Sunstriker yang musim ini jadi mesin gol Napoli Jadi mereka menilai Ossiman adalah opsi yang bagus untuk lini serang mereka Laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak main-main dalam upaya merekrut Ossiman Setan Merah berencana melepaskan tawaran perdana mereka untuk Sunstriker Nilai tawarannya berada di kisaran angka 60 juta pound sterling Manchester United berharap tawaran itu bisa diterima Napoli Sehingga Sunstriker bisa langsung bergabung di musim dingin 2023 nanti Spekulasi siapa penyerang baru Manchester United memasuki babak baru Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan saat ini tertarik untuk meminang jasa Kilian Mbappe dari PSG Menurut laporan The Mirror, Manchester United sangat serius ingin memboyong Kilian Mbappe Karena mereka menilai Mbappe adalah salah satu striker terbaik saat ini Ia sudah menunjukkan performa yang konsisten baik di PSG maupun di Timnas Perancis Setiap musim ia sangat produktif dalam mencetak gol Itulah mengapa MU menilai Kilian Mbappe bisa menjadi ujung tombak mereka yang baru dan menjadi ikon baru klub Menggantikan Cristiano Ronaldo Laporan itu mengklaim bahwa MU benar-benar serius dengan ide untuk mendapatkan jasa Kilian Mbappe Setan Merah punya dana sekitar 150 juta pound sterling untuk membeli striker baru Angka itu dilaporkan cukup dengan menebus Kilian Mbappe dari Paris Saint-Germain Selain itu dengan kepergian Ronaldo mereka punya slot gaji sebesar 500 ribu pound sterling berpegan untuk membayar gaji Kilian Mbappe Jadi mereka bakal menyusun rencana transfer ini dengan rapi untuk merekrut sang striker di musim dingin nanti Federasi Sepak Bola Dunia yaitu FIFA Dalam regulasinya memperbolehkan Manchester United untuk memutus kontrak Cristiano Ronaldo Tanpa harus mengeluarkan biaya kompensasi Dalam aturan FIFA tentang status dan transfer pemain MU memiliki kewenangan untuk mengakhiri kontrak Cristiano Ronaldo Hal itu tertuang pada pasal 14 soal mengakhiri kontrak dengan alasan yang adil Kontrak dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa akibat apapun Jenis baik pembayaran kompensasi atau pengenaan sanksi olahraga Dimana hanya ada penyebab bunyi ayat 1 pasal 14 aturan FIFA tersebut Hal itu diperkuat oleh pernyataan pengacara legitasi dan olahraga David Seligman Dalam cuitannya diwiti tersebagai mana dikutip dari Daily Mail Seligman menyebut MU bisa memutus kontrak Ronaldo karena sang pemain dianggap melakukan pelanggaran material Dan tugas kepercayaan dan keyakinan yang tersirat Klub Liga Inggris Manchester United bakal mendapatkan untung sekitar 45 miliar rupiah Lantaran ada 16 pemainnya yang dipanggil negaranya masing-masing untuk Piala Dunia 2022 Qatar Dikutip dari Sport Bible, FIFA akan membayar kepada sejumlah klub sebesar 153 juta rupiah per hari Untuk pemain mereka yang berlagak di Piala Dunia 2022 Qatar Ketentuan per hari tersebut berlaku jika pemain yang bersangkutan dimainkan saat Piala Dunia 2022 Qatar Piala Dunia 2022 di Qatar sendiri akan digelar selama 28 hari Dan setiap negara akan melakoni pertandingan penyisihan grup selama 13 hari Melihat beberapa pemain MU yang memiliki performa apik Tidak menutup kemungkinan bisa membawa negara yang dibelanya melaju ke babak 16 besar bahkan final Misalnya saja para pemain yang memperkuat tim unggulan seperti Argentina, Brazil, Perancis, dan Inggris Maka bukan tidak mungkin setan merah akan bisa untung 45 miliar rupiah Melihat dari jumlah hari yang dimainkan para pemain Harry Maguire menjadi satu dari beberapa pemain Manchester United yang bakal dilepas secepatnya Situasi ini mulai mendapatkan tanggapan dari AS Roma yang berniat memboyongnya Harry Maguire pun kini sedang mempertimbangkan masa depannya Sebab dirinya sebenarnya masih punya kontrak di MU sampai tahun 2025 Oleh karenanya Maguire sebenarnya punya waktu yang sangat panjang untuk mencari tujuan baru jika benar-benar harus pergi dari MU Sejauh ini Maguire belum menentukan preferensi kepindahannya Semuanya baru akan terjawab setelah Piala Dunia 2022 berakhir Saat ini Roma salah satu tim yang paling sedang memantau situasi Maguire dari Italia Manager AS Roma, Jose Mourinho, tertarik untuk mencoba melakukan eksperimen yang dulu pernah dilakukannya Mourinho sukses membuat karir back asal Inggris Chris Mulling yang kebetulan juga sempat bermain di MU Jadi meroket lagi karena bermain di Liga Italia bersama AS Roma Jose Mourinho ingin melakukan pengulangan tersebut kepada Harry Maguire Apalagi dilaporkan yang sama menyebutkan Maguire bisa diboyong dengan mahar hanya 30 juta euro Wawancara Cristiano Ronaldo soal kondisinya di Manchester United bikin heboh Lord Jesse Lingard angkat bicara soal itu Menyikapi hal itu Jesse Lingard angkat suara Mantan pemain MU yang kini sudah berseragam Nottingham Forest menilai sepak bola terkadang memang gila Namun ia tidak bisa bicara banyak soal kasus Cristiano Ronaldo di Manchester United Ini situasinya, saya menangani situasi yang saya sendiri dengan klub Kami juga menyimpannya secara tertutup Masih berakhir dengan baik, tentu saja saya masih mendukung klub, kata Lingard Itulah situasinya, saya tidak tahu apa yang dikatakan atau apa yang terjadi antara dia dengan manager Itu bukan tempat saya untuk mengatakan sesuatu, saya tidak bisa mengomentari sesuatu yang tidak saya tahu banyak Seperti yang saya katakan, itu situasinya dan itulah caranya dia menghadapinya Sepak bola terkadang gila, Ronaldo adalah pemain terhabat di dunia Anda tahu maksud saya, jadi dia pasti merasa tersakiti Tapi saya tidak mengomentari situasi itu saat ini Harapan Eric Ten Hag untuk bekerja bersama Sergi Nodes berpotensi jadi kenyataan di tahun 2023 nanti Barcelona dikabarkan siap menjual sangback ke Manchester United pada mesin panas 2023 nanti Menurut laporan Sport, Barcelona saat ini sudah berencana menjual Sergi Nodes Pasalnya AC Milan akan mengembalikan sangback ke Barcelona Musim ini, Sergi Nodes kebanyakan hanya bermain sebagai pemain cadangan di squad AC Milan Ia hanya total 9 kali turun di squad Rossoneri di musim ini Stefano Violi dikabarkan kurang serg dengan sangback Sehingga ia tidak akan mempermanenkannya di tahun 2023 nanti Menurut laporan tersebut, Barcelona saat ini sudah menjelin komunikasi dengan Manchester United terkait Sergi Nodes Mereka tahu Eric Ten Hag sangat menyukai sangback Jadi mereka menawarkan kesempatan bagi sang manajer untuk bekerja kembali dengan pemain timnas Amerika Serikat itu Kebetulan MU sedang mencari bekanan pengganti Aaron Wan Bisaka Sehingga Sergi Nodes dianggap bakal jadi opsi yang pas bagi setan merah Kebusan sekitar 15 juta euro dikabarkan sudah cukup untuk mengamankan jasa sangback Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!